Lentera maut jelit 17. Delsaatong Sugiyai hendak kembali ke dalam kamarnya, secara mendadak dia mendengar pekik suara seorang perempuan, dan pekik itu datangnya justru dari dalam kamarnya Delian Chu. Karena kegesitannya, maka dalam sekejapong Sugiyai telah berada di dekat jendela kamar Delian Chu selagi lain-lain orang belum berada di tempat itu. Untuk sesaatong Sugiyai berdiri ragu-ragu, karena dia takut sembarang bertindak, apalagi untuk memasuki kamar seorang anak perawan, selagi dia sedang dituduh pernah mengintai kamar anak perawan itu. Dengan telinganya yang tajam, Ong Sugiyai sempat mendengar bunyi suara bagaikan tubuh seseorang yang terbentur dengan tembok di susul kemudian terdengarnya pekik suara seorang perempuan yang berteriak mengaduh, setelah itu secara mendadak daun jendela kamar anak perawan itu terbentang dan seseorang telah lompat keluar sedangkan seseorang itu adalah Ken Ho Liang. Karena menduga telah terjadi sesuatu di dalam kamarnya Desho Chia, maka Ong Sugiyai membentak dan merintang, binatang kau jangan lari Ken Ho Liang membatalkan niatnya yang hendak lompat ke atas genteng rumah. Dia mengawasi perintangnya dengan sepasang metal bersinar nyala, lalu dia tertawa-tawa menyeramkan bagaikan iblis yang sedang tertawa, sambil dia menyiapkan senjata Kim Sye Jong Pian, atau cambuk lemas yang melibat di bagian pinggangnya. Untuk jelas, perlu diketahui perihal peristiwa yang terjadi di dalam kamar Lian Chu. Pada malam terjadinya peristiwa pembunuhan atas dirinya Tio Tiong Chun, maka Ken Ho Liang atau si iblis penyebar maut tidak sempat menemui Tehi Lian Chu membuat malam itu merupakan suatu malam yang sunyi dan kosong bagi darah jelita yang sedang haus cinta itu. Adalah pada malam berikutnya darah yang jelita itu berkesempatan melepas rasa rindu di dalam rangkulan seng kekasih, memadu kasih dan bermain cinta sampai kekasihnya rebah terkulai di dalam rangkulannya, sementara darah yang belum tertidur itu, lagi-lagi telah memainkan daun pelinga kekasihnya, sampai tiba-tiba dia merabah sejenis selaput kulit muka buatan, dan kulit muka itu sedikit demi sedikit dia tarik, sehingga kemudian secara tiba-tiba dia berteriak kaget, karena menemukan dua macam wajah muka kekasihnya. Lain di bagian atas, dan lain di bagian bawah. Dalam kagetnya karena dia tersentak dengan teriak suara Delian Chu, maka Ken Ho Liang alias si iblis penyebar maut yoncat bangun, dan terburu-buru memakai celananya. Bagaikan orang yang kemasukan hantu, Delian Chu turun dari ranjang, tanpa dia menghiraukan baju dalamnya yang tidak menutup seluruh tubuhnya. Darah yang sudah cemar itu kemudian menerkam laki-laki yang dia sangka kekasihnya, memegang baju laki-laki itu, memukul-mukul sambil dia menangis dan berteriak, Siapa kau? Lekas katakan. Siapa kau Ken Ho Liang alias si iblis penyebar maut yang masih sempat merapikan selaput kulit mukanya, menjadi tertawa, akan tetapi dia menghalau tangan Tehi Lian Chu yang waktu itu sedang berusaha hendak membuka tutup mukanya. Darah yang telah cemar itu kemudian semakin memaksa hendak meraih muka Ken Ho Liang, bahkan sambil dia berteriak dan menangis. Ken Ho Liang jadi gelisah dan cemas, kalau-kalau banyak orang akan mendatangi kamar itu. Dengan menggunakan sedikit tenaganya, kemudian Ken Ho Liang mendorong tubuh Delian Chu dan darah yang sudah cemar itu terpental membentur dinding tembok, sambil dia perdengarkan teriak kesakitan. Ken Ho Liang menjadi terkejut, menganggap Delian Chu telah tewas, karena kepalanya terbentur dengan dinding tembok. Dia membuka daun jendela kamar dengan maksud hendak melarikan diri akan tetapi dia dihadang oleh Ong Sugie. Di pihak Ong Sugie, dia telah bertempur dengan heran dan ragu-ragu sebab yang menjadi lawannya ternyata Ken Ho Liang yang diketahui menjadi calon menantu hartawan. Akan tetapi Ong Sugie menjadi penasaran, sebab pemuda itu justru melancarkan berbagai serangan mauti yang tidak boleh dianggap remeh. Waktu itu beberapa orang kausu yang meronda juga telah berada di dekat tempat pertempuran. Akan tetapi mereka menjadi ragu-ragu membantu sebab yang mereka lihat Ong Sugie sedang bertempur melawan Seng Calon Baba Mantu, yang dikabarkan sudah menghilang dari rumah penjara Poteng. Di saat para kausu itu sedang ragu-ragu mendadak mereka mendengar pekik teriak Ken Ho Liang. Lekas tangkap di Adia telah membunuh di Syo Chia tentu saja Ong Sugie menjadi sangat terkejut waktu dia mendengar teriak itu, sementara para kausu yang juga terkejut sering tak mereka lalu bergerak dan mengepung Ong Sugie. Di pihak Ken Ho Liang waktu dilihatnya para kausu itu bergerak mengepung Ong Sugie maka dia buru-buru kabur menghilang kegelapan malam. Tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang bertempur waktu itu Hartawan De juga ikut menyaksikan, sejak Ong Sugie sedang bertempur melawan Calon Mantunya. Di saat Hartawan De hendak berteriak menghentikan pertempuran itu maka dia ikut mendengar perkataan Ken Ho Liang tentang anak darahnya yang katanya sudah dibunuh sehingga buru-buru orang tua itu memasuki kamar Delian Chu dan dilihatnya beberapa orang pelayan perempuan sedang berusaha menolong anak darahnya yang baru sadar dari pingsannya. Darah yang sudah cemar itu menangis, dan mengatakan kepada ayahnya bahwa orang yang disangka Ken Ho Liang sebenarnya adalah seseorang yang menyamar dengan memakai topeng yang mirip dengan wajah mukanya Ken Ho Liang. Sudah tentu Hartawan De menjadi sangat terkejut dan buru-buru dia meninggalkan kamar anaknya, tanpa menghiraukan sampai tiga kali dia menerjang atau kena diterjang orang-orang yang sedang sibuk simpang siur dan waktu itu tiba di tempat pertempuran. Ternyata orang-orang yang menyamar menjadi Ken Ho Liang sudah menghilang sebaliknya yang sedang bertempur adalah Hong Sugie melawan empat orang tukang pukulnya. Berhenti kalian jangan bertempur karena si penjahat yang menyamar sebagai Ken Ho Liang sudah kabur demikian teriak Hartawan De. Semua yang lagi bertempur lalu memisah diri dan mendekati Hartawan De sedangkan Hartawan De lalu menambahkan keterangannya seperti yang dia ketahui dari anaknya, sehingga orang-orang yang tadi bertempur, kemudian sama-sama mengejar ke arah si penjahat tadi kabur. Ong Sugie yang mahir ilmu ringan tubuh dan lari cepat berhasil mendahului semua para kawusu yang ikut mengejar. Akan tetap tidak menyadari bahwa tidak mudah buat mengejar si penjahat, oleh karena si penjahat sudah kabur cukup lama. Yang dia tidak ketahui adalah tentang si penjahat, entah siapa gerangan yang telah menyamar sebagai Ken Ho Liang. Adalah ketika Ong Sugie telah berada di perbatasan luar kota Poteng, maka di suatu sudut jalan Veng Sunyi, dia berhasil menemui tubuhnya Ken Ho Liang yang ternyata telah rebah tidak berdanya sebab pemuda itu telah binasa kena beberapa tikaman pisau belati dan Ong Sugie yang meneliti jadi memikirkan entah siapa yang telah memberikan bantuan dan membinasakan si penjahat yang menyamar sebagai Ken Ho Liang itu. Di saat berikutnya empat orang kawusu yang ikut mengejar juga telah sampai di tempat itu sehingga mereka menganggap bahwa Ong Sugie yang sudah membinasakan Ken Ho Liang. Meskipun benar para kawusu itu telah mendapat keterangan singkat dari hartawan, bahwa si penjahat telah menyamar menjadi Ken Ho Liang, akan tetapi waktu mereka meneliti wajah muka Ken Ho Liang yang telah menjadi mayat itu mereka tidak menemukan tanda-tanda yang menandakan bahwa yang sudah tewas itu adalah benar-benar Ken Ho Liang. Di antara keempat orang kawusu itu, terdapat kawusu Ang Chin Bu yang pernah bertengkar dengan Ong Sugie, dan kawusu ini lalu berkata, sekiranya mayat ini bukan mayat si penjahat, tetapi sungguh-sungguh mayatnya Ken Kong Chu, maka kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu tanda seru akan tetapi bukan aku yang bunuh dia. Kalian lihat, tidak ada noda darah pada pedangku ini tanda seru Ong Sugie membantah sambil dia perlihatkan pedangnya. Tentu saja tidak ada tanda bekas darah pada pedangmu sebab Ken Kong Chu bukan dibunuh memakai pedang, akan tetapi memakai pisau belati dan pisau belati itu tentunya sudah kau buangnya kata lagi kawusu Ang Chin Bu dengan nada suara mengejek. Ong Sugie menjadi sangat gelusar mendengar perkataan kawusu itu akan tetapi dia tidak menghiraukan dan sebaliknya lalu diangkatnya mayat Ken Hong yang untuk dibawa lari menuju ke rumah keluarga hartawan dan kau tahu hiantit, kata Ong Sugie yang merambahkan keterangannya pada tamunya yang mengaku bernama Tan Hui Beng dan dia menambahkan lagi perkataannya. Koma berbagai peristiwa telah terjadi saling susul. Pertama kali adalah urusan pencurian barang bingkisan, dan orang-orang melihat bahkan ada yang ikut bertempur dengan si pencuri yang mereka anggap adalah Ken Hong Liang, sampai Ken Hong Liang ditangkap. Kemudian Ken Hong Liang hilang dari rumah penjara kota Poteng dan ayahnya mati dibunuh orang, tanpa orang berhasil menemukan si pembunuh. Padahal pada mayat Ken Hong Liang waktu itu ditemukan adanya paku naga beracun Tok Liang Tang akan tetapi paku maut itu disimpan oleh pihak pejabat pemerintah buat dijadikan barang bukti, tanpa dia perlihatkan kepada orang-orang yang pernah mengetahui atau mendengar perihal keganasan si iblis penyebar maut. Koma peristiwa berikutnya adalah datangnya mayat Tio Tiong Cun ke rumah hartawan de dan aku mulai curiga sebagai perbuatan si iblis penyebar maut, sebab perut Tio Tiong Cun robek seperti dibedah memakai pisau belati, dan aku pernah mendengar bahwa si iblis juga sangat mahir menggunakan pisau belati penembus enggorokan. Kemudian menurut keterangan hartawan di yang dia peroleh dari almarhum puterinya care penyamaran si penjahat adalah memakai topeng yang dibuat dari bahan lembut yang Mirip dengan kulit manusia dan keterangan ini tambah meyakinkan aku dengan si iblis penyebar maut sebab si iblis memang sangat pandai menyamar, sehingga ada orang-orang yang menamakan dia sebagai si manusia muka seribu atau koan bin jen iye oa, tunggu dulu susulok tadi mengatakan tentang almarhum de syociya, Apakah puterinya hartawan de juga telah binasa tanda tanya-tanya Tan Hwi Beng yang kelihatannya memperhatikan benar kisah yang diceritakan oleh Ong Sugie? Kisah yang aku ceritakan memang belum selesai, kau sabarlah hiantit, sahut Ong Sugie sambil dia mengajak tamunya minum teh yang sudah disediakan. Titik kejadian berikutnya adalah tentang tuasnya Kan Hou Liang, Sebab mayat yang aku bawa ternyata benar-benar mayatnya Kan Hou Liang, artinya bukan mayat si penjahat yang katanya menyamar sebagai Kan Hou Liang, pada tubuh mayat itu yang pada mulanya kami anggap hanya terkena tikaman pisau belati, ternyata ketika pakaiannya sudah kami buka maka kami mengetahui bahwa perutnya Kan Hou Liang juga sudah robek tidak berbeda seperti yang sudah dilakukan terhadap Tio Tiong Cun sehingga kami jadi mengetahui telah dilakukan oleh si pembunuh yang sama dan sekaligus menghapus kecurigaan orang-orang terhadap diriku, sedangkan perihal tuasnya Tio Tiong Cun. Adalah karena dia telah melakukan bunuh diri sehabis dia menceritakan suatu rahasia kepada ayahnya, rahasia apakah itu tanda tanya-tanya Tan Hui Beng, sebab Tong Sugie tidak melengkapi keterangannya. Tentang rahasia pribadi mereka, sebaiknya aku tidak mengatakan kepada Hyantit, sahutong Sugie sambil dia paksakan diri buat bersenyum sebab dari balik meja dia sedang menekan perutnya, yang mendadak terasa mual. Berdasarkan kisah yang Susok ceritakan, jelas bahwa Koan Bin Jin Ye Ao dan Toat Beng Sim terdiri dari satu orang yang sama, kata lagi Tan Hui Beng yang ikut minum air teh yang telah disediakan, memang, mereka terdiri dari satu orang. Manusia muka seribu itu adalah si iblis penyebar maut, dan nama itu adalah, Ong Sugie tak kuasa menyelesaikan perkataannya, sebab tubuhnya mendadak kelihatan mengejang, sepasang matanya mendelik lalu dia rubuh terjatuh dari tempat duduknya. Tan Hui Beng berdua Ong Intian menjadi terkejut dan mendekati, akan tetapi mereka berdua mendapati Ong Sugie sudah tewas dengan mulut mengeluarkan busa putih, menandakan dia kena bisa racun maut. Dari dalam kantong bajunya, kemudian Tan Hui Beng mengeluarkan sesuatu benda, dan benda itu adalah sebatang tusuk sanggul yang dibuat dari bahan perak. Pemuda ini lalu merendam tusuk sanggul itu ke dalam air teh bekas sisa minum Ong Sugie sehingga jelas bagi pemuda itu bahwa air teh itu benar-benar mengandung busa racun. Setelah Tan Hui Beng mengeringkan tusuk sanggul itu serta membersihkan dari noda-noda racun, maka dia rendam pada sisa air teh yang dia minum akan tetapi diketahuinya bahwa air teh itu tidak mengandung busa racun. Heran, kata pemuda ini bagaikan pada dirinya sendiri, lalu dia berkata lagi, jelas bahwa susuk sendiri yang menuang air teh itu dari poci yang sama akan tetapi hanya yang dia minum yang kedapatan busa racun, dan selekas pemuda ini selesai bicara, maka dia mengawasi ke arah daun jendela yang masih tertutup, dan ternyata pada kertas penutup daun jendela itu terdapat liang. Kurang ajar di siang hari begini berani mengintai dan melepas racun tanda seru kata Tan Hui Beng yang lalu membuka daun jendela itu, akan tetapi tidak ada seseorang yang dilihatnya, sampai jauh dia mengawasi keluar jendela yang merupakan halaman samping rumah dan dia melihat ibunya Ong Intihan atau istrinya Ong Sugie, yang saat itu sedang berbicara dengan seorang pelayan perempuan. Sementara itu meskipun dalam keadaan kaget dan bingung, akan tetapi Ong Intihan sudah memindahkan mayat ayahnya ke atas dipan, lalu dia mengikuti tamunya yang sedang mendekati ibunya. Subo, apakah tadi ada seseorang yang memasuki halaman ini tanda tanya? Tanya Tan Hui Beng pada ibunya Ong Intihan. Ibunya Ong Intihan manggut membenarkan, lalu dia berkata, tadi ada seorang pemuda pelajar berbaju putih dia menanyakan ayahnya Intihan dan aku menduga dia adalah temannya Hyantit, celaka dia adalah Koan Bin Jin Yeah atau si iblis penyebar maut. Ke arah mana dia pergi, tanya Tan Hui Beng yang kelihatan gugup. Ibunya Intihan memberitahukan dan Tan Hui Beng mengajak Ong Intihan memasuki ruangan dalam, sementara ibunya Ong Intihan juga ikut masuk sebab melihat keadaan yang gugup dari kedua pemuda itu. Akan tetapi di ruangan dalam Tan Hui Beng berdua Ong Intihan tidak berhasil menemukan si pelajar berbaju putih sebaliknya mereka menemukan selembar surat. Titik. Ong Sugiyai terlalu banyak mengetahui dan terlalu banyak bicara. Maut adalah menjadi bagiannya, dan pada akhir surat itu terlihat adanya tanda dari Toat Beng Sim atau si iblis penyebar maut. Selama 10 tahun lamanya Tan Hui Beng mengikuti gurunya belajar ilmu silat di atas gunung Tian Tai San, akan tetapi hari itu seseorang telah melepaskan bubuk racun yang membinasakan Ong Sugiyai tanpa dia mengetahui atau mendengar gerak suara orang itu. Peristiwa ini benar-benar membuat Tian Hui Beng menjadi sangat penasaran. Keterangan yang Tan Hui Beng peroleh dari Ong Sugiyai mengatakan bahwa si manusia muka seribu dan si iblis penyebar maut, merupakan dua gelar dari satu orang yang kejam dan ganas, yang saat itu sedang meraja lelah. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang Tan Hui Beng berdua Ong Intian lakukan, maka diketahui bahwa keempat mayat-mayat yang pertama kali diketemukan oleh Tan Hui Beng, ternyata merupakan mayat dari orang-orang yang bekerja pada keluarga Chong Keng Hok seorang penduduk terkemuka yang mengusahakan ladang di desa itu. Tan Hui Beng berdua Ong Intian lalu memerlukan singgah di rumah keluarga Chong Keng Hok dan Chong Keng Hok ini ternyata sudah berusia sedikit lebih tua dari Ong Sugiyai. San Goan dan Sui Hin dulu pernah bekerja menjadi pengawal kereta Piau pada Tinwan Piau Kio akan tetapi tentang Chong Hei dan Chin Hong, demikian hartawan Chong Keng Hok mulai memberi keterangan atas pertanyaan kedua pemuda tamunya, tentang mayat-mayat yang ditemukan oleh Tan Hui Beng, akan tetapi Chong Keng Hok menunda perkataannya, karena datangnya seorang pelayan laki-laki muda yang membawakan air teh untuk kedua tamunya. Ketik mungkin Al-Yong mengetahui tentang Chin Hong berdua Chong Hei. Kata lagi hartawan Chong Keng Hok sambil dia mengawasi seng pelayan. Al-Yong adalah nama pelayan laki-laki muda itu yang sedang menyediakan air teh. Umurnya kira-kira baru 17 tahun, dan mulai bekerja di rumah keluarga Chong sejak sebulan yang lalu. Al-Yong kelihatan lincah dan gemar bicara. Dia erat bergaul dengan Chong Hei dan Chin Hong, sehingga dia banyak mengetahui tentang kedua orang yang sudah tewas itu. Dua tahun yang lalu, Li Susyok dan Bu Susyok pernah bekerja di suatu kuil sebagai pembantu penerima tamu. Demikian Al-Yong mulai memberitahukan sementara yang dimaksud dengan Li Susyok adalah Chin Hong dan Bu Susyok adalah Chong Hei. Kuil apakah namanya dan di mana letaknya? Tanya Tan Hui Beng yang menggunakan kesempatan selagi Al-Yong belum meneruskan perkataannya. Al-Yong perlihatkan senyumnya dan mengawasimu kata memajikannya, setelah itu dia menyambung bicara, sayang, nama dan tempat kuil itu tidak diberitahukan kepada Xiao Jin, akan tetapi menurut kata kedua Susyok itu kuil yang dimaksudkan katanya dipimpin oleh seorang pendeta dari suku bangsa Biao. Tidak diberitahukan tentang nama pendeta itu. T. An Hui Beng menanya lagi, memutus perkataan Al-Yong. Tidak, sahup Ta Liyong singkat. Pada nada suaranya terdengar dia merasa tidak senang, karena perkataannya telah diputus, akan tetapi dia menyambung bicara lagi, pendeta suku bangsa Biao itu kabarnya sudah lima tahun lebih mengasuh kuil itu, mendapat sumbangan tertentu dari penduduk setempat yang memang hidupnya aman dan makmur, sampai kemudian pendeta itu kedatangan seorang tamu yang katanya adalah adik seperguruan dari pendeta suku bangsa Biao itu, dan tamu itu, tidak dikatakan siapa nama tamu itu tanya lagi T. An Hui Beng kembali dengan memutus perkataan Al-Yong. Mengapa Tan Siang Kong gemar memutus perkataan seseorang tanda tanya-balik tanya Al-Yong, yang benar-benar merasa tidak senang dengan kelakuan Tan Hui Beng? Al-Yong tanda seru bentak Cong Keng Hok yang melihat pelayannya berlaku tidak sopan terhadap tamunya. Cong pelaku, aku memang bersalah. Biarkanlah Al-Yong meneruskan keterangannya, kata Tan Hui Beng, sementara Al-Yong kelihatan mengawasi dengan muka bersungut. Menurut kata kedua susio itu tamu yang datang dan yang menjadi adik seperguruan dari pendeta bangsa Biao itu, ternyata adalah Toat Beng Sim atau si iblis penyebar maut, yang terkenal ganas dan kejam Koma Cong Keng Hok berdua Ong Intian kelihatan kaget, waktu mendengar Al-Yong menyebut tentang si iblis penyebar maut, sedangkan Tan Hui Beng diam-diam sedang memikirkan sesuatu, dikatakan pula, bahwa pernah terjadi si pendeta suku bangsa Biao itu memberikan nasihat atau peringatan kepada Toat Beng Sim, akan tetapi segala nasihat baik itu tak dihiraukan, sampai kemudian Toat Beng Sim katanya jadi menggabungkan diri dengan pihak berandal di atas gunung yang letaknya tidak terlalu jauh terpisah dengan kuil itu. Sehingga Li Susiok berdua Bu Susiok yang banyak mengetahui tentang si iblis penyebar maut maka pada suatu hari mereka mendatangi rumah seorang pejabat kepolisian yang katanya bernama Yap Seng Lin, Al-Yong berhenti sebentar. Sepasang matanya yang sejak tadi mengawasi Tan Hui Beng, sekarang dia perlihatkan gaya seperti mengeje, akan tetapi Tan Hui Beng berlaku tenang tidak menghiraukan. Pejabat polisi Yap Seng Lin sebenarnya adalah seorang purnawirawan di kalangan rimba persilatan, yang luas hubungan dan banyak kenalannya. Dia memang sedang mendapat tugas dari pejabat pemerintah setempat, untuk menyelidik dan mencari jejak sekawanan berandal yang pernah merampas barang kiriman pejabat pemerintah itu, sehingga keterangan yang diberikan oleh Li Susiok berdua Bu Susiok tentang si iblis penyebar maut yang katanya sudah bergabung dengan kawanan berandal, sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang sangat berharga, karena Yap Seng Lin yakin bahwa pihak berandal yang dimaksud adalah pihak berandal yang telah merampas harta atasannya, akan tetapi agaknya Yap Seng Lin ini merasa gentar dengan si iblis penyebar maut, yang katanya ganas kejam serta mahir ilmu silatnya, sehingga untuk mendatangi atau menyerang pihak berandal. Yap Seng Lin merasa yakin tidak akan berhasil kalau hanya mengerahkan tentara negeri, dan dia lalu memutuskan hendak meminta bantuan tenaga dari pihak pendekar yang pernah dikenalnya. Adalah merupakan hal yang kebenaran bahwa di antara para pembantunya Yap Seng Lin terdapat dua orang bekas pegawai Teng Wan Piao Kiok, mereka adalah Lok San Gun dan Sim Sui Hin dan atas saran kedua pembantunya ini, maka Yap Seng Lin memerintahkan mereka berdua mengundang TWA Tugou Dun Heng, si golok maut dari si Gak Hun Kun Bun golongan huruf Heng, Pui Lui Cui Litian Pa, si tangan geledek, dan Kuan Teng Liok dari Kuan Kok Pei tiga jago muda kenamaan di kalangan rimba persilatan, Tan Hui Beng berkata seperti mengerut tu. Benar kata orang-orang mereka adalah tiga jago muda kenamaan di kalangan rimba persilatan. titik sahut Al-Yong dengan nada suara mengejek. Dan mereka pasti dapat mengalahkan si iblis penyebar maut, kata Ong Nguyen Tehian yang ikut bicara, akan tetapi cepat-cepat diputus oleh Al-Yong. Si iblis penyebar maut tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Sayangnya pada waktu itu si iblis tidak berkesempatan menghadapi ketiga orang-orang yang dikatakan menjadi jago muda kenamaan itu, sebab waktu mereka datang melakukan penyerangan ke markas kawanan berandal, mereka tidak menemukan Toat Beng Sim, yang kebenaran sedang mempunyai urusan lain, urusan apakah itu tanya Tan Hui Beng yang diam-diam sedang merangkaikan cerita Al-Yong dengan cerita yang diadengarkan dari Amar Humong Sugie, urusan dengan pihak hartawan bedik kota Poteng Sahut Al-Yong, seperti orang lepas bicara, karena terlalu cepat memberikan jawaban itu, tanpa dia pikir lagi. Dan mengapa kau katakan si iblis penyebar maut tidak terkalahkan Tan Hui Beng menanya lagi nada suaranya seperti orang yang mendesak. Sebab Toat Beng Sim justeru sedang mencari jejak ketiga orang-orang yang dikatakan menjadi jago-jago muda kenamaan itu, sahup Tal-Yong tetap seperti tadi, terlalu cepat dia memberikan jawaban seperti dia sedang membendung hawa marah. Dan kau belum berhasil menemukan mereka desak Tan Hui Beng yang sekarang telah bangun berdiri menghadapi Al-Yong, sujenak si pelayan yang mengaku bernama Al-Yong berdiri terpesona. Dia terkejut waktu mendengar perkataan Tan Hui Beng, dan tepat pada saat itu dia melihat kesebelah tangan kanan Tan Hui Beng sedang bergerak hendak menjambak mukanya. Dengan suatu gerak yang gesit dan lincah Al-Yong melangkah mundur. Akan tetapi waktu dilihatnya tangan Tan Hui Beng terus membayangi mukanya sebab pemuda itu bergerak memakai ilmu daun liu mengikuti tiupan angin. Maka Al-Yong lompat ke samping kanan dengan gerak tipu ikan gabus meletik, membikin tangan Tan Hui Beng tidak mencapai hasil. Tan Siang Kong kau telah menghina seorang kacung. Teriak Al-Yong dengan nada suara mengejek. Aku tidak menghina seorang kacung akan tetapi aku menghina si iblis penyebar maut yang sedang menyamar sebagai seorang kacung sahutan Tan Hui Beng yang menyudahi perkataannya dengan suatu serangan busyong pahau atau busyong memukul macan. Dengan gerak tipu hang hang tem tiaw atau burung hang manggut, maka dengan menundukan kepalanya, Al-Yong berhasil menghindar dari suatu pukulan tadi, lalu dengan gerak poan liong jauh po atau naga bertindak, maka sekali lagi dia lompat menyamping sambil dia mengirim serangan mengarah perut, dan dia sambil memaki. Tan Siang Kong kau telah menuduh dan memfitnah seseorang tanda seru segala yang terjadi itu berlangsung dengan sangat cepatnya, sehingga tidak mungkin dapat dicegah oleh Chong Keng Hok sementara Ong Intian kelihatan berdiri terpesona. Dan segala gerak serangan yang dilakukan oleh Al-Yong telah menambah keyakinan Tan Hui Beng bahwa dia sedang berhadapan dengan si iblis penyebar maut atau si manusia muka seribu yang saat itu sedang menyamar sebagai si pelayan yang bernama Al-Yong. Adalah pada saat terdengar teriak suara Chong Keng Hok yang bermaksud mencegah terjadinya perkelahian, sehingga sejenak Tan Hui Beng menjadi ragu-ragu dengan cegahan pihak cuan rumah dan mengakibatkan Al-Yong sempat mengeluarkan dua senjata rahasia yang dialontarkan ke arah Ong Intian berdua Chong Keng Hok. Pemuda Ong Intian sempat berkelit menghindar, akan tetapi Chong Keng Hok yang sudah tua usianya serta tidak mengerti ilmu silat, telah menjadi sasaran terkena senjata rahasia itu yang membenam di bagian dada sebelah kiri mengakibatkan dia merasa gelap metu dan rubuh pingsan. Ong Intian berdua Tan Hui Beng mendekati orang tua itu, sedangkan Al-Yong Iompat menghilang. Hian Tue, kau berikan obat ini pada Chong Pahu, aku hendak mengejar si iblis itu tanda seru kata Tan Hui Beng sambil dia memberikan sebotol kecil obat bubuk, setelah itu dia menghilang mengejar Al-Yong atau si iblis penyebar maut. Waktu Tan Hui Beng kembali tanpa hasil, maka dilihatnya Chong Keng Hok telah sadarkan diri, dan lukanya sudah dibalut sementara orang tua itu sedang memberitahukan kepada Ong L.N. Tian, bahwa sesungguhnya dia tidak pernah menduga tentang Al-Yong yang pandai ilmu silat, terlebih tentang Al-Yong adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut, dan yang telah melakukan pembunuhan terhadap empat orang pegawainya, bahkan juga Ong Sugie ikut menjadi korban. Di saat Ong Intian sedang mencuci senjata rahasia Tok Liyong Teng, taku naga beracun, yang hampir merenggut nyawa Chong Keng Hok, maka pada saat itu mereka dikejutkan dengan adanya seorang pelayan yang masuk dengan tergesa-gesa, membawa berita bahwa rumahnya Ong Intian sedang terjadi kebakaran. Tanpa sempat pamitan Ong Intian berdua Tan Hui Beng keluar meninggalkan rumah Chong Keng Hok. Akan tetapi waktu mereka tiba, mereka mendapatkan apti sudah berhasil dipadamkan oleh para tetangga, akan tetapi ibunya Ong Intian tewas terkena paku naga beracun, sedangkan jenazah Ong Sugie yang belum dimakamkan, hangus kena terbakar. Ong Intian menangis sampai lupa diri dia bersumpah akan membalas dendam, sehingga setelah selesai mengurus makam ibunya berikut sisa tulang-tulang ayahnya yang berhasil diakumpulkan, maka Ong Intian mengikuti Tan Hui Beng berkelana, mencari jejak musuh sambil dia tidak lupa membawa dua batang paku naga beracun, Tok Liyong Teng, yang sengaja diakalungkan di leharnya. Demikian sejak saat itu Tan Hui Beng berdua Ong Intian tidak bosan-bosan mencari jejak si iblis penyebar maut dan Tan Hui Beng masih meneruskan usahanya itu, meskipun di kemudian hari Ong Intian tewas di tangan si iblis penyebar maut dan Tan Hui Beng menjadi seorang pendeta dengan nama Hui Beng Siansu, bahkan pernah bertemu serta bahu-membahu dengan Li Hui Hou, untuk mengganyang si iblis penyebar maut. Sekarang dan selagi bahu-membahu menghadapi kepungan pihak tentara negeri, maka Li Hui Hou merasa kagum dengan sikap tenang dari seorang pendeta ini yang bahkan tetap kelihatan tenang meskipun mengetahui kereta yang berisi Li Hang Giok sedang dibawa kabur, sambil dikejar oleh Cie In Sultai. Mari kita susul mereka tanda seru ajak Hui Beng Siansu sambil dia mendampingi Li Hui Hou, lalu keduanya mengerahkan ilmu lari cepat buat menyusul kereta yang dibawa kabur. Ada kesempatan buat Li Hui Hou menguji ilmu lari cepat pendeta yang selalu diagungkan oleh Cie In Sultai itu, dan pemuda ini mulai percepat larinya, juga Hui Beng Siansu ikut menambah kecepatan larinya, buat dia tetap mendampingi Li Hui Hou. Sekali lagi Li Hui Hou menambah kecepatan larinya juga pendeta Hui Beng Siansu menambah dan menambah lagi memakai ilmu Liok Teh Hui Beng, sehingga Li Hui Hou benar-benar bagaikan terbang di atas rumput akan tetapi Hui Beng Siansu selalu berada di sisi pemuda itu sehingga diam-diam Li Hui Hou merasa sia-sia belaka dia mengambil alih gelar si macan terbang. Ada sekelompok tentara yang bergegas hendak menghadang kedua orang yang sedang terbang itu. Kelompok tentara ini adalah orang-orang yang tadi mengejar Cie In Sultai, akan tetapi mereka tidak sanggup mencapai maksud mereka, sebab Cie In Sultai lari dengan kecepatan maksimal. Kelompok tentara itu kemudian saling menyisih terpencar, waktu Li Hui Hou berdua Hui Beng Siansu bagaikan hendak menerjang mereka. Dan kedua orang yang sedang berlomba lari tidak ada lagi yang berani merintang atau menghadang, sampai mereka berhasil mengejar kereta bertanda itu akan tetapi Li Hui Hou tidak melihat adanya Cie In Sultai, sedangkan kereta berkuda itu dikendalikan oleh seorang setengah tua berpakaian seperti orang petani. Li Hui Hou lompat ke tempat sais dengan lagak hendak memukul, akan tetapi Hui Beng Siansu yang ikut lompat di sisinya mencegah dan berkata, sabar, Li Chiang Kun, sais itu adalah kawan kita. Li Hui Hou batal memukul dan terduduk di sisi sais itu, sedangkan di sisi sebelah Li Hui Hou ikut duduk Hui Beng Siansu, sehingga bertiga mereka duduk di tempat sais saling berhimpit sikap bergerak dengan Li Hui Hou yang duduk di sebelah tengah. Mana Cie In Sultai akhirnya tanya Li Hui Hou bagaikan pada dirinya sendiri dan Hui Beng Siansu menjawab senaknya seperti dia sudah mengetahui. Cie In Sultai duduk di dalam kereta menemani Li Kou Nio dan teman kita yang jadi sais ini adalah Ciu Teong. Ciu Tong bukankah dia adalah si iblis penyebar maut Li Hui Hou memutus perkataan Hui Beng Siansu sambil mengawasi muka Ciu Tong dan Ciu Tong ikut mengawasi dia dengan muka tegang. Ciu Tong karena merasa marah. Enak saja kau menuduh orang Ciu Tong berkata akan tetapi sepasang tangannya tetap memegang kendali kuda kereta. Akan tetapi si iblis justru menyamar sebagai wujud kau, sahut Li Hui Hou juga senaknya dia bicara. Ciu Tong mencelat tinggi ke angkasa melepas tali kendali membiarkan kereta meluncur di bagian bawah tubuhnya, lalu dia hinggap dan masuk ke dalam kereta lewat bagian belakang dengan meraih tenda kereta. Li Hui Hou cepat-cepat meraih tali kendali menggantikan Ciu Tong menjadi sais sedangkan Hui Beng Siansu lalu berkata, sebenarnya apa yang sudah terjadi Li Hui Hou ceritakan pengalamannya dan mengatakan si iblis penyebar maut yang juga telah menyamar sebagai Ciu Tong. Akaha sudah dua kali si iblis menyamar sebagai Ciu Hian Tue, yang pertama kali bahkan si iblis telah membunuhi Tin Hang Hou Kiea, akan tetapi kejadian itu cepat diketahui oleh Ang Ieli Hiaplis Unio serta rombongannya, yang sebenarnya sedang melakukan perjalanan bersama-sama, akan tetapi semuanya kena ditipu oleh si iblis penyebar maut. Ciu Tong sebenarnya adalah salah seorang dari lima didengkot Partai Butong, akan tetapi Ciu Tong ogah jadi pendeta, dia lebih senang hidup sebagai petani yang bukan semelarang petani, sebab dia memang tidak pernah memegang pacul dan tidak pernah mengolah ladang, sebaliknya dia habiskan waktunya untuk berkelahi dan minum arak kalau sedang menganggur. Banyak teman-teman Ciu Tong yang memberikan nasihat supaya Ciu Tong jangan terlalu banyak minum arak akan tetapi Ciu Tong tidak dapat mengurangi kebiasaannya itu, sebab dia menganggap arak justru menjadi obat buat dia. Melupakan kenangan lama, suatu pengalaman pahit yang dia alami bersama-sama rekannya, orang-orang Butong Pei. Sehabis ikut dalam aksi mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut, maka Hwi Beng Sian Su berpisah dari sahabatnya, akan tetapi pada suatu hari Ciu Tong datang menemui dia, berkata dengan marah-marah sebab si iblis penyebar maut sudah meuyamar menjadi si petani gadungan itu bahkan sudah membunuh Itin Hang Ho Cie Ye A. Aku bisa konyol, sebab teman-teman bisa menuduh aku orang Sinting yang sudah membunuh temannya sendiri kata Ciu Tong yang menyudahi laporannya kepada Hwi Beng Sian Su. Akan tetapi, bukankah si iblis sudah mati tangan Hian Tei sendiri ikut membinasakan dia, sahut Hwi Beng Sian Su sambil dia berpikir. Memang, akan tetapi waktu itu kau tidak ikut turun tangan, jadi si iblis sekarang hidup lagi sahut Ciu Tong seenaknya, tidak dengan nada bergurau. Bukan itu soalnya, akan tetapi kita pasti sudah kena tipu dia lagi. Dia sempat lari sambil menyamar, tetapi waktu kita mengganyang markas kegiatannya, dan menempatkan seseorang lain buat menggantikan wujudnya, sehingga seseorang itu yang kita binasakan, sahut Hwi Beng Sian Su. Persetan dengan tipu muslihatnya. Yang penting sekarang kita harus cari dia tanda seru kata Ciu Tong dengan hati membara dan berhasil dia mengajak Hwi Beng Sian Su ngeblangsak lagi mencari jejak si iblis penyebar maut yang mereka ketahui sedang menyamar sebagai koailo jin kee, atau si kakek bongkok yang aneh. Sebagai hasil dari perjalanan mereka berdua, banyak bukti-bukti yang mereka dapatkan tentang keganasan si iblis penyebar maut dalam penyamarannya sebagai wujud si kakek. Yang aneh dan menamakan diri sebagai kui moong atau biang hantu jadian. Bukti-bukti yang diperoleh kedua tokoh kesamaan ini, antara lain bahkan merupakan sebungkusan pakaian milik pemuda Cien Dian Hui, yang mereka peroleh dari pengurus rumah penginapan bekas Cien Dian Hui berdua Li Hang Giok menginapi, dan pengurus rumah penginapan itu memberikan keterangan, bahwa mereka menemukan mayat Cien Dian Hui membusuk di dalam lubang sumur, serta mereka menemukan sebuah lemcana bergambar kui moong, di dekat mayat itu. Padahal tiga hari sebelumnya pemuda itu datang bersama seorang darah cantik yang bernama Li Hang Giok yang kemudian pergi seorang diri tanpa diketahui kemana tujuannya. Kini jelas sudah urusannya, Li Hang Giok, kata Cien Sutai, ketika mereka beristirahat dan membahas persoalan itu. Kasehan Li Kou Nio yang kena gangguan penyakit jiwa, Ciu Tong ikut bicara sedangkan di dalam hati dia tambah memaki si iblis penyebar maut yang sudah menodai Li Hang Giok dan memaki lagi sebab untuk yang kedua kalinya si iblis sudah menyamar meminjam wujud mukanya. Sutai hendak membawa Li Kou Nio ke kuil Cui Guat Em, aku yakin gurumu dapat menyembuhkan penyakitnya dan kalau Sutai tidak keberatan kami ingin menyertai Sutai sebab aku kepingin sekali bertemu dengan gurumu, kata Hui Beng Esi Ansu kepada Cien Sutai. Biksuni yang muda usia itu bersenyum manis, lalu dia berkata, sudah tentu Pin Nio tidak keberatan, akan tetapi hendaklah Jie Wee Ketawi kuil Cui Guat Em tidak menerima kunjungan kaum laki-laki, Hui Beng Esi Ansu ikut bersenyum lalu dia berkata lagi, akan kita iihat nanti semoga Sutai tidak mendapat teguran karena membawa kami menghadap kepada gurumu, sekali lagi Cien Sutai bersenyum dan mereka lalu meneruskan perjalanan mereka. Di kota Hang, Yang, Li Hui Hou memisah diri hendak menemui Cien Siawean yang menunggu di rumah Sinaga Saktilou Sin Leong sedangkan rombongan Cien Sutai yang tiba di kuil Cui Guat Em, ternyata sudah ditunggu oleh Tok Pin Nye Bok Lan Sian Chu di luar pintu kuil itu, sedangkan pintu kuil kelihatan ditutup rapat. Biar Awati yang muda usia dan yang cantik jelita itu berlutut memberi hormat, juga Hui Beng Esi Ansu dan Ciu Tong ikut memberi hormat kepada Bik Suni Tua yang sakti ilmunya itu, sementara Bok Lan Esi Ansu lalu memerintahkan muridnya memberikan sebuti robat pelung buat Li Hang Giok, yang maksudnya mencegah supaya Li Hang Giok jangan jadi hamil lagi setelah itu baru perempuan Sinting itu dibolahkan dibawa masuk ke dalam kuil oleh Cien Sutai, sedangkan Bok Lan Sian Chu mengajak Hui Beng Sian Su berdua Ciu Tong bukan memasuki kuil Cui Guat Em, akan tetapi justru meninggalkan kuil itu. Cien Sutai yakin bahwa gurunya mempunyai sesuatu urusan dengan Hui Beng Sian Su, dan Yarawati yang muda usia ini memang mengetahui bahwa gurunya memiliki ilmu yang dapat mengetahui kejadian-kejadian yang bakal datang seperti kepergian Cien Sutai ke Kota Raja, memang sudah direncanakan buat membantu Li Hui Hou yang sedang menunaikan tugas dari gurunya. Teringat dengan pengalamannya yang mendampingi pemuda perkasa itu, maka Cien Sutai jadi teringat juga dengan daraman Jachin Xiaoyan. Biarawati yang masih muda usia itu mengetahui bahwa Cien Xiaoyan jatuh cinta terhadap si macan terbang, tanpa menghiraukan beda usia, sebab waktu itu Li Hui Hou sedang menyamar menjadi laki-laki bekas orang hukuman yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Kini Li Hui Hou kembali sebagai seorang pemuda tampan dan gagah, bagaimana gerangan sambutan Cien Xiaoyan terhadap orang yang dia cintai itu, cintanya pasti tambah menggelera. Koma Cien Sutai memberikan jawaban di dalam hati, akan tetapi mengapali Li Hui Hou justeru lari dan menjauhi diri. Apakah pemuda itu tidak mencintai darah yang menyintai dirinya itu, kurang ajar pemuda itu, maki Cien Sutai dalam hati dan dia cepat-cepat menyusul kepergian pemuda tampan yang perkasa itu yang hendak dia paksa supaya kawin dengan Cien Xiaoyan yang sengaja dia ajak mengejar Li Hui Hou. Sutai, mengapa kau paksa aku mengawini dia tanda tanya-tanya Li Hui Hou waktu berhasil mereka kejar. Dia mencintaikah setengah mati, sebaliknya kau tidak menghiraukan dia, apakah kau mau menjadikan dia seorang perempuan sinting yang kehilangan cinta sahut Cien Sutai yang ngomel-ngomel. Li Hui Hou kelihatan tidak senang dengan perkataan darawati yang muda usia itu dan dia berkata lagi, Sutai, tahukah kau dengan arti cinta, mengapa tidak tanda seru sahut Cien Sutai dengan suara tegas, akan tetapi dia cepat berubah merah mukanya, sedangkan di dalam hatinya buru-buru dan menyebut Tommy Tuaut. Sementara itu Li Hui Hou jadi ngomel-ngomel waktu dia berkata lagi, Nah, cintaku tidak bisa dijual tanda seru. Siapa kesudian membeli cintamu Cien Sutai masih membangkang, akan tetapi selekas itu juga dia harus menyebut lagi omit suhut di dalam hati, cintaku sudah kuberikan kepada lain orang tanda seru makin sengit Li Hui Hou jadinya. Aku tidak peduli kalau perlu akan kubunuh orang yang mengambil cintamu itu tanda seru sekali lagi. Cien Sutai harus menyebut Tommy Tuaut, tetap cuma di dalam hati. Akan tetapi, aku justru cinta padamu tiga kali lagi. Cien Sutai harus menyebut Tommy Tuaut di dalam hati, setelah itu dia jatuh seperti orang pingsan. Biarawati yang masih muda usia dan yang cantik jelita itu jatuh ke dalam kolam kembang teratai, tanpa ada Li Hui Hou berdua Cien Xiaoyan, sebab dia cuma melamun seorang diri. Di luar Tau Cie In Sutai, urusan yang membuat Bok Lan Sian Chu meninggalkan Kuil Cui Guat Em bersama Hui Beng Sian Su dan Ciu Tong justru adalah urusan yang mengenai pedang Cheng Leong Kiam. Dahulu kala, pedang itu dijadikan semacam barang pusaka oleh persekutuan Cheng Leong Pang sedangkan pedang itu ada sepasang yang kemudian digunakan oleh si macan terbang dan oleh si burung hang akan. Tetapi ketika si macan terbang dijadikan orang tawanan oleh pihak kaum penjajah bangsa Mongolia, maka pedang yang berada pada si macan terbang itu telah disita dan dikirim ke Istana Kerajaan Bangsa Mongolia, juga pedang yang berada di tangan si burung hang, dengan lain care dapat disita oleh pihak pemerintah penjajah, sehingga sepasang pedang itu berkumpul lagi dan disimpan lagi di dalam Istana Kerajaan Bangsa Mongolia. Akan tetapi menjelang saat-saat keruntuhan pemerintah penjajah, waktu itu rakyat jelata merasa sangat tertindas, seringkali terjadi wabah lapar karena tekanan-tekanan dari pihak pemerintah penjajah, baik di dalam melaksanakan berbagai macam peraturan yang sebenarnya simpang siur, maupun dengan care memungut pajak yang diluar kemampuan rakyat. Di beberapa tempat terdapat kota-kota yang mati, sepi dari perdagangan dan beberapa desa yang tandus, tidak ada tumbuhan atau tanaman. Yang banyak terdapat adalah kawanan perampok yang melakukan keganasan menambah penderitaan rakyat yang lemah. Kawanan perampok yang meraja lelah waktu itu, sebenarnya dapat dipisahkan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah kaum perampok yang benar-benar merupakan perampok yang ganas, merampok dan membunuh, tidak peduli rakyat jelata yang hidupnya sudah penuh derita. Dan golongan kedua adalah kaum perampok berbudi. Mereka ini hanya merampok orang-orang kaya yang kejam atau pembesar negeri, lalu hasil mereka merampok tak sayang-sayang mereka gunakan buat menolong rakyat jelata yang sedang menderita. Di Bukit Pegunungan Chin Nia waktu itu dikuasai oleh lima orang-orang gagah yang menyusun suatu barisan perampok yang sangat ditakuti orang. Kelima orang-orang gagah itu dikenal dengan nama Chin San Ngo Liong atau lima naga dan gunung Chin San. Mereka terdiri dari Toa Liong Tau Kwee Tian Peng, Jie Liong Tau Ngo Hoan Eng, Sam Liong Tau Li Bok Seng, Su Liong Tau Chia Keng Chie dan Ngo Liong Tau Te Ang Hon Chin. Kian hari kesatuan mereka kian bertambah anggotanya, karena banyaknya rakyat jelata yang tidak mempunyai pencarian, akhirnya memilih pekerjaan sebagai perampok. Orang-orang yang biasa melintasi daerah Pegunungan Chin San sudah tidak banyak lagi sebab mereka telah mendengar perihal adanya gerombolan perampok yang sangat ditakuti itu. Rombongan para pengusaha pengangkutan selalu harus membayar semacam upeti atau yuran, kalau hendak melintasi daerah Pegunungan Chin San, sedangkan para piausu bahkan tidak ragu-ragu meminta bayaran dari orang-orang yang sengaja hendak jalan berbareng dalam satu rombongan dengan para piausu itu. Oleh karena keadaan lalu lintas semakin hari menjadi semakin sepi, maka pendapatan para perampok di atas Gunung Chin San menjadi kian berkurang, sedangkan biaya yang mereka perlukan untuk perbekalan pangan DSB, justru kian bertambah, maka Chin San Ngo Liong kemudian menyusun rencana kerja merampok di tempat yang jauh terpisah dari Gunung Chin San, dan pekerjaan itu mereka atur secara bergilir dan terdiri dari lima rombongan. Pada suatu hari adalah menjadi giliran rombongan Ngo Liong Tau Teng Hon Chin untuk melakukan perampokan. Rombongan yang terdiri dari 20 orang itu telah melakukan perjalanan selama 3 hari, akan tetapi mereka belum memperoleh hasil sampai kemudian mereka menemukan suatu peristiwa percobaan perampokan yang sedang dilakukan oleh serombongan para pengemis terhadap suatu iringan kereta Tiau yang dipimpin oleh seorang Tiau Sotua, akan tetapi kelihatannya lihai ilmu esilatnya. Di kalangan para pengemis yang sedang berusaha merampok itu, kelihatan sudah banyak yang menjadi korban tewas atau luka, demikian juga terhadap korban dari rombongan para pengawal kereta Tiau. Akan tetapi pertempuran masih terus berlangsung dan Tiau Sotua itu kelihatan dikepung oleh lima orang pengemis yang juga mahir ilmu esilatnya. Chin San Ngo Liong Tau Teng Hon Chin segera menyusun siasat. Di perintahkannya anak buahnya umpatkan diri untuk menunggu tanda perintahnya, sedangkan dia sendiri lalu. Memacu kudanya dan dengan lagak seorang pendekar, langsung dia memberikan bantuan bagi pihak para pengemis itu, mengepung si Tiau Sotua, sampai si Tiau Sotua itu tewas terkena golok Engkel Liong Tau Teng Hon Chin, yang bahkan terus mengamuk di kalangan para pengawal kereta Piau dibantu oleh para pengemis, meskipun mereka kelihatan agak tidak setuju, sampai habis semua para pengantar kereta Piau terbinasa atau terluka parah. Merasa telah mendapat bantuan dari Ngo Liong Tau Teng Hon Chin yang mereka tidak kenal, maka pihak para pengemis mengucap terima kasih dan menanyakan nama Teng Hon Chin akan tetapi pemimpin kelima dari gerombolan perampok di atas gunung Chin San itu hanya tertawa, dan tidak mau memberitahukan. Pihak para pengemis itu tidak memaksa, mereka beranggapan bahwa mereka telah bertemu dengan seorang pendekar Raneh yang tidak mau diketahui namanya. Sekali lagi mereka mengucap terima kasih, setelah itu mereka mulai mengangkut kereta Piau rampasan dengan sisa tenaga yang ada, sementara yang luka-luka telah mereka angkut juga. Para pengemis itu belum pergi jauh, ketika mereka mendengar pekik suara Chin San Ngo Liong Tau Teng Hon Chin, lalu serintak mereka disergap oleh rombongan berandal dari gunung Chin San, sementara Teng Hon Chin sekali lagi perlihatkan kegagahannya, dan kali ini yang menjadi korban adalah di pihak para pengemis yang benar-benar merasa tidak mengerti dengan sepak terjang penolongnya. Hanya terdapat beberapa orang saja di pihak para pengemis yang berhasil kabur menyelamatkan diri, yang lain semuanya tewas, termasuk orang-orang yang sudah terluka parah akibat pertempuran melawan para rombongan Piau Su tadi. Dengan demikian kereta Piau itu telah diangkut oleh kawanan berandal dari gunung Chin San, untuk dibawa ke markas mereka. Di tengah perjalanan itu, sempat Teng Hon Chin memeriksa isi kereta yang ternyata adalah miliknya salah seorang pangeran dari pemerintah bangsa Mongolia, isinya banyak terdapat uang emas dan sepasang pedang Cheng Liong Kiam. Suatu hasil kerja yang sangat gemilang, yang benar-benar sangat diluar dugaan Ngo Liong Tau Teng Hon Chin sehingga mendatangkan suatu pemikiran yang tidak baik pada diri pemimpin kelima dari kawanan berandal itu, yang hendak memiliki sepasang pedang Cheng Liong Kiam buat pribadinya sendiri. Demikian waktu malam harinya rombongan ini beristirahat di suatu tempat yang belukar, maka Ngo Liong Tau Teng Hon Chin telah menyisihkan sejumlah besar uang emas berikut sepasang pedang Cheng Liong Kiam, yang kemudian dia pendam di dekat sebuah pohon. Esok paginya rombongan perampok itu menemukan pemimpin mereka sedang rebah dengan tubuh gemetar dan tubuhnya terasa panas, menandakan Ngo Liong Tau Teng Hon Chin sedang menderita penyakit demam yang parah. Hal ini sebenarnya adalah menjadi siasatnya Teng Hon Chin. Dengan mengerahkan ilmu tenaga dalam, dia berhasil membuat tubuhnya gemetar seperti orang yang menggigil sementara peluh membasahi muka dan tubuhnya, sehingga terasa panas bagi orang yang memegangnya. Kemudian kepada rombongannya itu, Teng Hon Chin mengatakan bahwa pada pertempuran melawan para pengemis dia terkena suatu serangan tenaga dalam, dan dia memerintahkan untuk semua rombongannya meneruskan perjalanan mereka menuju ke atas gunung Chin San, untuk mengabarkan kepada keempat pemimpin mereka. Dua anggota gerombolan yang hendak perlihatkan kesetiaan mereka, mengatakan hendak menunggu dan merawat Ngo Liong Tau Teng Hon Chin, sedangkan yang lain, lalu meneruskan perjalanan mengangkut kereta Piau menuju ke atas gunung Chin San setelah lewat beberapa hari, maka di tempat belukar itu telah datang Jie Liong Tau Nyo Hoan Eng dan Jie Liong Tau Tia Ken Jie dengan diantar oleh dua orang anggota berandal yang menjadi anak buahnya Teng Hon Chin. Akan tetapi, di tempat itu mereka hanya menemukan sisa mayat dari kedua orang yang menemani Teng Hon Chin, sementara Ngo Liong Tau Teng Hon Chin hilang tidak diketahui jejaknya sehingga pihak yang mencari telah menduga bahwa Ngo Liong Tau Teng Hon Chin telah ditangkap, entah oleh pihak pemerintah penjajah atau oleh pihak para Piau Su atau oleh pihak para pengemis yang merasa dirugikan. Setelah lewat beberapa waktu setelah terjadinya peristiwa itu, maka tersiar suatu berita tentang isi kereta Piau yang dirampas, yang katanya terdapat sepasang pedang Ceng Leong Kiam, disamping adanya barang-barang permata dan uang emas yang tidak ternilai harganya. Keempat naga yang menjadi pemimpin perampok di atas gunung Chin San menjadi sangat terkejut. Tidak pernah mereka melihat adanya pedang Ceng Leong Kiam pada kereta Piau yang mereka terima, sebagai hasil kerja Ngo Liong Tau Teng Hon Chin. Toa Liong Tau Kwe Tian pengulai merasa curiga terhadap hilangnya Teng Hon Chin. Mungkin Ngo Liong Tau Teng Hon Chin sengaja menghilang, karena hendak memiliki sepasang pedang pusaka itu untuk dirinya sendiri, demikian dengan sejumlah permata dan uang emas yang tidak terdapat di dalam kereta rampasan itu. Sam Leong Tau Li Bok Seng tidak sependapat dengan kecurigaan Toa Liong Tau Kwe Tian peng, akan tetapi diakalah suara karena Jie Liong Tau Nyo Ho An Eng dan Su Leong Tau Chia Keng Jie berada di pihak Toa Liong Tau Kwe Tian peng. Akhirnya diambil keputusan untuk mereka, untuk melakukan penyelidikan tentang jejak Ngo Liong Tau Teng Hon Chin, di samping mereka tak menghentikan kegiatan mereka sebagai perampok di atas Gunung Chin San. Maka sekali lagi mereka mengadakan pembagian tugas secara bergilir. Pertama kali yang akan mengadakan penyelidikan adalah Toa Liong Tau Kwe Tian peng, untuk jangka waktu sebulan. Untuk melakukan penyelidikan mencari jejak Teng Hon Chin, maka Toa Liong Tau Kwe Tian peng menyamar menjadi seorang hartawan, dan melakukan perjalanan dengan diantar oleh dua orang bekas anak buahnya Teng Hon Chin. Masing-masing bernama Ong Toa dan Ousen. Sekali lagi mereka mendatangi tempat belukar bekas terjadinya Ngo Liong Tau Teng Hon Chin ditinggalkan, karena katanya sedang menderita sakit. Kemudian mereka mendatangi tempat bekas terjadinya peristiwa perampasan kereta Piau dan langkah penyelidikan itu menuntun Toa Liong Tau Kwe Tian peng mengunjungi Taiwe Piau Kiyok perusahaan pengangkutan yang dahulu mendapat tugas mengirim kereta Piau yang berisi pedang Ceng Liong Tiam itu. Taiwe Piau Kiyok berkedudukan di kota Taichiu, akan tetapi perusahaan itu sudah ditutup oleh pihak pejabat pemerintah setempat yang bahkan telah menahan semua anggota keluarga pengurus Taiwe Piau Kiyok sebagai jaminan sampai pihak perusahaan itu mengganti nilai kiriman yang hilang dan mengembalikan pedang Ceng Liong Tiam. Satu-satunya orang Piau Kiyok yang tidak ditahan adalah Wia Keng Siang, bekas pemimpin perusahaan yang diharuskan bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang telah dirampas oleh pihak penjahat. Usia Wia Keng Siang waktu itu sudah mencapai 40 tahun atau lebih sedikit. Dia adalah seorang ahli waris tunggal dari ilmu silat gelok marga Wia yang tidak pernah dikembangkan kepada pihak luar, akan tetapi Wia Keng Siang. Ini mempunyai sahabat yang bernama Liao Pek Jin, dan Liao Pek Jin ini sangat gemar mengumpulkan dan mencangkok berbagai macam ilmu silat gelok, sampai kemudian Liao Pek Jin ini menamakan ilmu silat gelok ciptaannya itu Siga Hwa Kumbun, atau ilmu silat kegabungan dari Pasir Putih. Dalam usahanya mencari pihak penjahat yang telah merampas kereta Piau yang menjadi tanggung jawabnya, maka Wia Keng Siang memerlukan mengunjungi desa Pek Si Chung, atau desa Pasir Putih yang letaknya di seberang sungai Tiangkeng. Ternyata desa Pasir Putih itu hanya merupakan suatu perkampungan kecil, yang penduduknya terdiri dari dari belasan rumah, yang dibangun tidak secara berkelompok, akan tetapi saling terpisah cukup jauh. Untuk mencapai rumah sahabatnya itu Wia Keng Siang harus melintasi jalan daerah pegunungan yang sunyi dan yang tidak mudah dicapai oleh setiap orang sampai kemudian dia sampai di sebuah rumah dengan pekarangan yang sangat besar dan luas, penuh dengan berbagai macam tanaman. Dengan langkah kaki yang perlahan, Wia Keng Siang mendekati halaman rumah sahabatnya itu sampai kemudian dia hentikan langkah kakinya, sebab di dalam halaman itu dia melihat ada lima bocah yang sedang berlatih ilmu esilat golok. Di suatu saat Wia Keng Siang berdiri terpesona karena menyaksikan bocah-bocah itu sedang memainkan jurus-jurus ilmu esilat golok marga Wia. Ada beberapa bagian dari jurus-jurus ilmu esilat golok itu yang dilihat agak kacau, atau menyimpang dari ketentuan yang dia ketahui, dari itu Wia Keng Siang tak kuasa menahan diri, dan dia muncul dengan perdengarkan suara tertawa, lalu dia berkata, hahaha kalian telah membuat beberapa kesalahan. Sebenarnya waktu itu Wia Keng Siang sedang berduka hati karena semua keluarganya sedang ditahan oleh pihak pejabat pemerintah setempat, akan tetapi dia dapat tertawa sebab melihat bocah-bocah itu berlatih. Di dalam hati dia memuji sahabatnya, Liao Pe Jin, yang sekali melihat dan mendapat sedikit penjelasan, telah berhasil memiliki ilmu silat golok marga Wia, bahkan telah berhasil mengajarkan kepada murid-muridnya, meskipun terdapat sedikit kesalahan-kesalahan atau menyimpang dari ketentuan. Sementara itu Liao Pe Jin keluar ketika mengetahui kedatangan sahabatnya dan keduanya saling bicara sampai kemudian dengan muka duka Wia Keng Siang menceritakan perihal peristiwa malapetaka yang sedang menimpa perusahaan dan keluarganya. Memang sejak dahulu sudah aku anjurkan supaya Hyante hentikan pekerjaan yang penuh resiko itu, sebab keadaan sekarang penuh dengan kerusuhan, sedangkan negara sedang terancam, demikian antara lain terdengar perkataan Liao Pe Jin yang lalu meneruskan, setelah mempersilahkan tamunya minum. Koma tentang para pengemis yang melakukan penjegalan seperti berita yang kau terima saat ini yang aku ketahui ada dua macam persekutuan para pengemis. Yang pertama adalah Hakkin Kepang atau persekutuan pengemis dengan selendang hitam, yang dipimpin oleh seorang pengemis sakti yang mengaku bernama Chiam Kau Sin Ket Chiam San Ho, kedua adalah persekutuan Kepang yang dipimpin oleh O.A.Y. Hyok Su, yang mempunyai rencana atau hasrat hendak mempersatukan semua kaum pengemis yang berada di negeri China, entah persekutuan pengemis yang mana, yang telah melakukan penjegalan itu, kata Wee Kang Siang yang kelihatan menjadi semakin bertambah kesal. Justru hal ini yang harus menjadi langkah pertama dari penyelidikan kita, sahut Liao Pek Jin yang lalu meneruskan perkataannya, terlebih dahulu kita harus mendapat kepastian, persekutuan para pengemis yang mana yang telah melakukan penjegalan, lalu kita hubungi pemimpin mereka, supaya kita ketahui pihak berandal mana yang telah berhasil merampas kereta Piau itu, sebab setahu aku di tempat terjadinya peristiwa perampasan, tidak terdapat kaum perampok seperti yang kau ceritakan, Wee Kang Siang agak terhibur, karena sahabatnya telah memberikan titik terang buat urusan yang sedang dia hadapi. Dan dia menjadi girang karena mengetahui kesediaan sahabatnya untuk ikut melakukan penyelidikan. Demikian esok harinya dua bersahabat itu meninggalkan Pek Si Chung. Mereka menyusuri sungai Tiang Kang dengan menyewa sebuah perahu, sampai di hari ketiga baru mereka mendarat dan meneruskan perjalanan menuju dusun Ciam Kautin yang diketahui menjadi pusat dari persekutuan kaum pengemis dengan selendang hitam, atau Hakkin Kepang.